Halo Sobat BP! Keberhasilan sektor ganda putra Indonesia bersaing di turnamen level dunia tentunya terlepas dari peran penting sang pelatih, Harry Ipe. Coach Naga Api sangat dikenal dengan ketegasannya dalam melatih maupun memberikan instruksinya kepada anak asuhnya. Namun pelatih yang berjuluk Naga Api ini juga tetap tak bisa lepas dari insiden kocak. Inilah deretan momen celetukan kocak dan lucu Harry Ipe versi channel bangku penonton. Let's go! Di awali dari babak kuartor final, Yoniq Stellan Open 2021 kemarin. Di momen ini, Harry Ipe terlibat aksi kocak dengan pemain muda Indonesia, Lioroli Cornando Daniel Martin. Momen ini terjadi ketika Coach Naga Api memberikan arahan ke murid barunya ini yang berhasil mengunci set kedua. Kontra ganda putra salingan Marcus Ellis Chris Landridge yang memaksa laga berlanjut di babak rubber game. Awalnya, prieng mempunyai nama lengkap Harry Iman Pernadi berfokus memberikan wejangan ke Leo Cornando. Sementara Daniel Martin sedang memperbaiki tali sepatunya, ngelap keringat, dan kemudian sibuk mencari sesuatu. Kalian tahu nggak apa yang dicari Daniel? Ternyata pemain 20 tahun ini mencari coklat yang sempat dibawanya. Cek per cek, tanda Leo Cornando ini rupanya kelaparan, sehingga ia ingin memakan coklat yang dibawanya tersebut. Melihat tingkah anak asuhnya itu, sang pelatih justru tak marah. Melainkan melancarkan celetukan lucu untuk meredam ketegangan Daniel di lapangan. Momen kocak selanjutnya terjadi di babak quarter final Thailand Open 2021. Harry Ipek kali ini terlibat insiden kocak dengan pemain senior sektor ganda putra Indonesia, Hendra Stewon Mohd. Ahsan. Berhasil unggul 11-4 atas wakil England, Benlan St. Fendi di interval game pembuka, Coach kelahiran Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung ini kemudian memberikan instruksi strategi yang akan digunakan selanjutnya. Disinilah momen kocak itu terjadi. Kalian dengar aja X sendiri. Pangpung-pangpung Kalian ngerti nggak apa yang diucapkan Coach? Kayak pake bahasa alien. Momen berikutnya terjadi di Indonesia Open 2021 kemarin. Kali ini, Coach Harry Ipek sedang mendampingi Kevin Selanjaya Marcus Gideon. Insiden kocak terjadi saat sang pelatih fenomenal ini memberikan wejangan ke Dominions yang berhasil mengunci game kedua atas ganda putra asal Korea, Choi Sol-gyu Kim Won-ho dan memaksa laga berlanjut ke babak rubber game. Ketika jeda, Marcus Gideon terlihat sedang duduk di bench pemain akibat kelelahan karena jadwal yang sangat padat. Pria yang mulai berkarir sebagai pelatih ganda putra di pelatas PBSI Cipayung sejak tahun 1993 ini pun menghampiri anak asuhnya itu dan melontarkan pertanyaan, Kenapa nyok? Jawaban kocak pun dilontarkan tandem Kevin Selanjaya ini. Ngap kok, saya ngap. Hahaha, melihat itu, sang pelatih pun tak terlalu menekan anak asuhnya ini dan langsung memberikan arahan untuk memainkan penempatan kok aja. Berikutnya ada ekspresi mengemaskan Coach Harry Ipek ketika mendampingi Dominions di round 32 Yonex Olingland 2019 lalu. Pelatih yang berusia 59 tahun ini berulang kali menunjukkan mimik muka yang kesal namun sangat lucu. Ekspresi Coach Harry Ipek ini dua kali tertangkap oleh kamera ketika Kevin Marcus taklub dari ganda putra asal Cina Liu Cheng Zhang Nan pada saat pertama. Lucu banget ya ekspresi Coach ini. Namun ada satu momen di mana rotu aja sang pelatih fenomenal ini seketika berubah menjadi menyeramkan loh Sobat BP. Kejadian ini terjadi di awal set kedua. Amanda Balam yang bertugas sebagai ampair kala itu mengganjar Marcus Gedeon dengan kartu merah. Pengadil lapangan asal Inggris tersebut menilai Cosino memperlampat jalannya pertandingan karena telat masuk ke dalam lapangan. Nah, seperti inilah ekspresi kedongkolan Coach Harry Ipek melihat insiden ini. Selanjutnya di final Indonesia Masters 2018 silam. Priang mulai berkarir sebagai pelatih ganda putra di pelatnas PBSI Cipayung sejak tahun 1993 ini mendampingi Kevin Marcus melawan Lee Junhui, Liu Yu Chen. Ketika duel kedua pasangan ini memasuki akhir game kedua, Harry Ipek harus ikut campur dalam insiden ngembetnya si tengil Kevin. Dominionis yang umpul 18-9 berhasil menambah poin berkat aksi brilian dari Cosino. Meski Coach jatuh di luar lapangan tapi disebabkan oleh sentuhan rakyat Lee Junhui. Sayangnya, Ivan Kapokornoy menjadi umpire malah memberi poin kepada dua tower Cina. Alhasil Dominionis protes hingga Kevin ngambak dan menolak untuk melanjutkan pertandingan. Ia pun hanya duduk santai di bench pemain. Melihat tingkah anak kasuhnya ini Coach R.I.P. pun turun tangan untuk meredakan nama rakevin Marcus. Hanya dengan gerakan tangan Coach Naga Api Dominionis akhirnya nurut dan melanjutkan laga. Ada-ada aja ya kalau Dominionis ini? Dan yang terakhir di final Leonex All Inland Open 2018. Lagi-lagi, insiden kocek ini melibatkan Dominionis dengan ampayar. Momen yang membuat seisi stadion Ryu ini terjadi pada game kedua skor 4-3. Bermula dari reaksi tengil Kevin Sanjaya yang melepas trik andalannya yakni pukulan angin. Jelas sekali, kalau Kok mendarat di sisi luar lapangan dan Lane Judge telah menyatakan out, Kevin pun merasa sangat puas karena telah mentengili Mads Conrad Peterson, Mads Villar Colding. Namun ampayar Kevin Smith malah menilai Kevin melakukan foul. Mendengar keputusan kontroversial dari sang pengadil lapangan, Demi ini seketika sangat terkejut begitu pun kok ceri IP. Kocak banget ya ekspresi koch naga api ini. Well, sebelum ditutup, Andin ngasih bonus nih aksi koca-koch Harry saat sedang memberikan latihan di training card. Bukannya serius, ia malah bermain ular-ularan menggunakan battle rope. Bahkan saat alih dilapas, koch Harry sempat menutup aksinya ini dengan gaya kobrak. Ada-ada aja ya koch-koch yang satu ini. Lep! Lep!